Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil My Watch Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait live cara pemilihan formasi P3K Guru 2022 untuk kategori peserta prioritas P1, P2, dan P3. P3K Guru tahun 2022. Jadi ini khusus untuk simulasi Bapak Ibu ya, bagaimana cara memilih formasi untuk P3K Guru 2022 untuk peserta prioritas. Karena tentunya nantinya untuk pendaftaran itu tentunya berbeda dengan pelamar umum khususnya di tahun 2022. Jadi di sini kami mencoba mengambil file dari portal SSCISN tahun 2021, karena kemungkinan besar itu tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya, dengan P3K Guru 2022 untuk teknis pemilihan formasinya. Kalaupun ada perbedaan, nanti kami akan update kembali. Nah karena ini hanyalah simulasi semata Bapak Ibu ya, untuk membedakan proses pendaftaran antara peserta prioritas dengan pelamar umum. Itu tentunya perlu juga Bapak Ibu pahami ya. Nah sumbernya di sini Bapak Ibu ya, di pasal 23 SSCISN ya. Nah sumbernya di sini, di pasal 23, pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, mengajukan lamaran secara daring melalui SSCISN dengan terlebih dahulu membuat akun, dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Nah pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Nah untuk ayat 1 dan 2 dimungkinkan untuk diperuntukkan kepada pelamar umum Bapak Ibu ya. Nah di sini dikatakan di ayat ketiga pasal 23, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikecualikan ya, dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ayat 1, huruf A. Jadi untuk pelamar prioritas 1 itu tidak perlu lagi membuat akun, berarti kita bisa simpulkan bahwa pelamar prioritas 1 itu tidak perlu lagi mendaftar di SSCISN. Sisa langsung login menggunakan akun SSCISN tahun 2021, kemudian langsung pemilihan formasi, seperti itu ya. Nah begitu juga untuk pelamar prioritas 2 dan 3, karena di sini ayat B, poin B dikatakan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021, ini termasuk untuk P2 dan P3 yang tidak lolos passing grade, tetapi masuk dalam kategori P2 dan P3, itu otomatis sudah memiliki akun. Beda dengan pelamar umum Bapak Ibu ya, sama sekali belum pernah mendaftar, sehingga harus membuat akun. Nah inilah yang akan kita bedakan, bagaimana proses pemilihan formasi untuk pelamar prioritas 1 dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini untuk P2 dan P3, di ayat 4 dikatakan, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga huruf B, dapat melakukan pembaharuan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Nah, misalkan ada data terbaru, misalkan ijasa Bapak Ibu yang sudah diperbaharui, misalkan ijasa yang linier, ya Bapak Ibu sempat kuliah kembali, kemudian ada ijasanya kembali, itu bisa diperbaharui nantinya Bapak Ibu ya, menggunakan akun yang telah dimiliki, atau data-data lain yang perlu untuk diperbaharui. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus kita pahami. Nah, di sini kata kuncinya lagi, ada di bagian sini Bapak Ibu ya, di sini kita bisa cek ya bahwasannya untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3, itu wajib mendaftar. Nah, ada potongan kata atau kalimat, pelamar prioritas 1, 2, dan 3 itu wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas. Seperti kalau wajib mendaftar, berarti tetap melakukan pemilihan formasi nantinya di SSCASN. Sekaligus nantinya datanya nanti diverifikasi oleh KMDikbud. Jadi, meskipun tidak dites lagi, untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3 tetap wajib mendaftar Bapak Ibu ya. Wajib mendaftar, tetapi tidak perlu lagi, apa namanya, tidak perlu lagi membuat akun sesuai dengan pasal 23, ayat ketiga, poin A, dan B. Seperti itu ya. Oleh karena itu, kami coba berikan tutorial bagaimana cara pemilihan formasi terkait dengan pasal 23 terkait P3K Guru 2022 untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Nah, kalau seperti ini tampilannya misalkan ya, ini kan tampilan 2021, jadi kami simulasikan saja, anggaplah ini tampilan 2022. Kalau misalkan tampilannya seperti ini, pendaftaran akun SSCASN, maka pelamar prioritas 1, 2, dan 3, itu tidak perlu lagi melalui tahap ini. Tidak perlu lagi melakukan pendaftaran akun, karena memang sudah memiliki akun Bapak Ibu ya. Untuk pendaftaran akun ini sendiri, itu nantinya diperuntukkan kepada, apa ya, diperuntukkan kepada pelamar umum ya, dengan lulusan PPG ya, yang belum pernah mendaftar di tahun 2021. Seperti itu ya, ini khusus. Nah, dimanakah bagian untuk pemilihan formasi untuk pelamar prioritas? Di sini kita bisa cek di bagian sini Bapak Ibu ya. Nah, kita scroll saja ke bawah. Kalau ini kan masih pengisian biodata ya, masih pendaftaran. Nah, di sini pendaftarannya ya, seperti ini. Untuk pelamar umum ya, jadi melengkapi data ya, sampai swap foto dan lain-lain sebagainya. Seperti di tahun 2021 kemarin. Nah, di sini Bapak Ibu, langsung login saja di sini ya, untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3, langsung menggunakan akun tahun 2021, NIC dengan password yang sempat dibuat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa passwordnya ya, jangan lupa passwordnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu langsung login, untuk prioritas 1, 2, 3, login pendaftaran SSCSN, masukkan NIC dan password ya. Nah, setelah itu nantinya, akan langsung masuk ke bagian sini Bapak Ibu ya. Akan langsung masuk di bagian sini, memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Jadi Bapak Ibu nantinya, akan langsung di tahap 3.3, yaitu memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Karena kenapa? Karena di sini sudah dijelaskan ya, di sini sudah dijelaskan, pembuatan akun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikecualikan ya, untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3, yang sudah memiliki akun. Berarti Bapak Ibu, itu tidak perlu lagi membuat akun. Jadi Bapak Ibu sisa memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Nah, seperti itu ya. Jadi tampilan seperti ini nanti, untuk tahun 2022 mudah-mudahan tidak ada perubahan. Nantinya Bapak Ibu akan memilih jenis seleksi, PPK Guru, CPNS, atau PPK Non Guru. Nah, Bapak Ibu pilih PPK Guru saja. Nah, nantinya di sini akan muncul data dapodik Bapak Ibu ya. Akan disinkronkan dengan data dapodik Bapak Ibu. Nah, kemudian, apabila Bapak Ibu belum melakukan verpal, nantinya pasti ya, akan ada aplikasi verpal dapodik. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah melakukan verpal, dan sudah terkoneksi di PDDK, di kualifikasi akademik Bapak Ibu, maka ini langsung terkonek ya. Tidak usah lagi diklik aplikasi verpal dapodik. Seperti itu. Nah, kemudian nantinya, Bapak Ibu untuk yang THK2, nantinya akan memasukkan nomor registrasi, dan nomor peserta XTHK2. Seperti itu ya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu akan masuk di proses pendaftaran formasi. Nah, disinilah Bapak Ibu akan memilih instansi, jenis formasi, dan melengkapi biodata. Bapak Ibu bisa perbaharui data Bapak Ibu pada saat mendaftar formasi. Itu sudah dikatakan di bagian sini tadi, di pasal 23, ayat 4. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf B, itu dapat melakukan pembaharuan data, dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu bisa perbaharui data Bapak Ibu kembali di sini. Setelah itu, Bapak Ibu klik lagi selanjutnya setelah memilih formasi. Di sini, Bapak Ibu pilih instansinya, jenis formasinya apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, tidak perlu lagi membuat akun. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu masukkan jenis seleksi, instansi, jenis formasi, lengkapi data-data yang ada di sini. Kemudian, setelah itu, nantinya Bapak Ibu sisak mengklik kode isi capce, dan tekan tombol selanjutnya. Kemudian, mengenai dokumen, mengenai dokumen itu yang admin katakan tadi. Kita tetap berpatokan di bagian sini. Di sini, pelamar dapat melakukan pembaharuan data atau mengajukan lamaran. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini nantinya apabila tidak ada perubahan di bagian sini, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk memperbaharui data. Kecuali ada data yang perlu Bapak Ibu unggah kembali, maka Bapak Ibu bisa melakukan pembaharuan dengan mengunggah kembali dokumen-dokumen yang masih kurang atau tiba-tiba hilang ya di tahun 2022 ini, Bapak Ibu bisa perhatikan kembali. Apabila memang kosong, Bapak Ibu bisa mengunggah kembali dokumen. Apabila sudah ada memang dokumen di dalam dan sudah sesuai dengan perseratan terbaru di tahun 2022, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengunggah. Nah, kecuali ada perbedaan, Bapak Ibu harus mengunggah kembali dokumen-dokumen yang diperlukan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nantinya Bapak Ibu itu sisa meresum pendaftaran SSCSN. Nah, muncullah data seperti ini, resum pendaftaran. Nah, klik selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu akan mengakhiri proses pendaftaran P3K Bapak Ibu di tahun 2022. Nah, itulah yang akan membedakan Bapak Ibu. Membedakan nantinya Bapak Ibu yang masuk kategori prioritas 1, 2, 3 dengan pelamar umum. Kalau pelamar umum itu wajib untuk membuat akun. Nah, dikatakan di pasal 23 ayat 1. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mengajukan lamaran secara dari melalui SSCSN terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang diperseratkan secara elektronik. Nah, lanjut di ayat ketiga. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Jadi, pembuatan akunnya dihilangkan. Sisa memilih formasi. Nah, Bapak Ibu yang sudah masuk di prioritas itu tetap harus mendaftar, Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan pelamar prioritas 1, 2, dan 3 wajib mendaftar. Mendaftarnya di mana? Tentunya mendaftar di SSCSN dan memilih sekolah tempat bertugas sepanjang masih tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik. Atau apabila sudah tidak ada kebutuhan di sekolah induk Bapak Ibu Bapak Ibu bisa memilih mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, semoga video ini bermanfaat. Disclaimer ya, Bapak Ibu ya bahwa kami menggunakan file 2021. Kalaupun ada perbedaan itu tidak jauh berbeda. Intinya, Bapak Ibu yang pelamar prioritas 1, 2, dan 3 itu tidak perlu lagi membuat akun. Oke, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walihidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.